BUMN Pertamina minta maaf atas pejabatnya yang berulah arogan hingga viral di media sosial. Pejabat yang dimaksud adalah Ari Febriand, Assistant Manager Crude Oil Domestic Supply di PT Kilang Pertamina Internasional. PT KPI sendiri merupakan subholding PT Pertamina di bidang pengilangan dan petrokimia. Ari viral di media sosial karena saat berkendara ia memarkir mobilnya sembarangan hingga membuat kemacetan di Bilangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat, 5 April 2024. Saat diperingatkan pengendara mobil di belakangnya, Mila Hardianti, Ari malah membentak dan meludah. Video Ari meludah diunggah Mila hingga viral. Warganet yang melihat arogansi Ari langsung mengecam. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, meminta maaf atas keriuhan yang terjadi akibat ulah pejabat PT KPI. Fajar mengatakan, pihaknya tengah menginvestigasi Ari dan peristiwa yang melibatkannya. Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak mentolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika. Untuk itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, kata Fajar, Minggu, 7 April 2024. Permintaan maaf juga diutarakan pihak PT KPI melalui Korporat Sekreteri Hermansyah Ye, Nasroen. Hermansia memastikan Ari ditindak sakura internal. Pihaknya memastikan seluruh awak Pertamina selalu menjunjung tinggi etika dan tidak mentolerir tindakan pelanggaran etika. Namun saat ditegaskan terkait tindakan yang diberikan terhadap Ari, Hermansyah enggan menjelaskannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!